Pelaku ketapel guru, serahkan diri setelah sembunyi lima hari. R alias AJ, wali murid yang ketapel guru SMA di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu hingga buta akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Sabtu, 5 Agustus 2023, malam, AJ yang sudah bersembunyi selama lima hari itu diantar keluarga mendatangi Mapolres Rejang Lebong. AJ yang merupakan warga desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rajang Lebong itu menyerahkan diri sekitar pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Pihak keluarga yang mengantarkan AJ ke kantor polisi pun tampak berlinang air mata saat yang bersangkutan digiring ke ruang pemeriksaan. Ini bukan ditangkap ya, tapi menyerahkan diri, kata salah satu keluarga AJ dilansir Tribun Bengkulu. Dari pantauan Tribun Bengkulu di lapangan, usai mendatangi Mapolres Rejang Lebong AJ langsung dibawa ke ruang pemeriksaan. Yakni untuk dimintai keterangan terkait kejadian tersebut. Namun, ketika berita ini diturunkan, belum ada pihak dari kepolisian yang bisa berkomentar perihal penyerahan diri tersangka penganiayaan guru SMA bernama Zaharman. Adapun kejadian penganiayaan bermula saat korban yakni Zaharman selaku guru olahraga menegur atau menindap muridnya yang sedang merokok di belakang sekolah dan saat jam sekolah. Saat itu, usai ditegur sang murid berinisial PDM, 16, lantas berlari dan pulang ke rumahnya memanggil orang tua. Mendapati pengaduan dari sang anak, orang tuanya yakni R alias AJ, 45, bergegas mendatangi sekolah. R langsung masuk ke sekolah dan berkata kepada Satpam bahwa anaknya dipukul oleh korban. Kemudian Satpam berusaha menahan atau melerai namun wali murid ini lantas mengeluarkan pisau dan ketapel.